saya akan memodif power OCL 150 watt ini untuk saya gunakan sebagai power untuk mengangkat corong atau horn dan akan menambahkan trafo daya 5 ampere ini sebagai trafo OT nya kalau kita hanya modif saja untuk OCL nya ini akan sangat beresiko bisa saja horn kita itu sepuluhnya mudah putus dan jika ditambahkan dengan trafo OT juga nanti ada keuntungan yang kita dapatkan kita bisa menggunakan model horn atau corong dengan impedansi tinggi untuk impedansi tinggi itu sendiri walaupun kita memasang kabel yang cukup panjang untuk suaranya tidak akan berubah atau tetap terdengar masih jelas sedangkan untuk corong atau horn itu sendiri adalah hal yang tidak bisa dibisahkan kalau kita sudah bermain dengan sound system yang pastinya membutuhkan yang namanya horn ataupun corong untuk meng cover area-area yang lumayan luas dengan audien yang banyak untuk sebelumnya saya akan modif driver OCL ini agar tidak memproduksi suara subwoofer atau menghilangkan suara subwoofer nya tes dulu sebentar seperti apa untuk suara subwoofer nya sepertinya sudah berkurang dan untuk selanjutnya saya akan merobah atau merombak trafo ini terlebih dahulu untuk cara merobah trafo ini atau modifnya sangat mudah ya kita hanya melepaskan bagian setnya saja atau membelahnya jadi nanti yang sebelah untuk input dari power masuk ke bagian ini dan yang sebelahnya nanti kita jadikan sebagai output 8 ohm nya dan nanti kalau yang trafo bagian sini kita jadikan sebagai hik impedansi nya ya untuk yang 0 dan 110 kita jadikan sebagai hik impedansi saya lepaskan dulu untuk setnya atau kita belah setnya untuk sebaiknya kita tes dulu agar bisa tahu set ini tersambung ke bagian mana dan nanti yang satunya tersambung ke sebelah yang mana bagian yang ini tersambung ke yang sebelah sini sebelumnya ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita memberikan trafo OT untuk output dari OT nanti kalau masuk ke bagian yang ini itu sebaiknya misal kita mau masukkan ke 25V atau 25VAC untuk sebaiknya daya dari power tersebut atau trafo yang kita gunakan sebagai sumber daya power tersebut tidak melebihi dari ini ya tidak melebihi dari 25V kalau kita menggunakan di powernya 25V maka sebaiknya untuk inputnya disini adalah 32V dan CT jadi harus dibawah yang kita inputkan ke sini karena apa agar trafo ini nantinya tidak panas dan TR final juga tidak cepat panas dan pastinya akan lebih awet kita sambungkan untuk outputnya tersebut ground atau CT masuk ke bagian ini salah satu ya out spekernya ini karena saya menggunakan 18V di power OCL ya maka disini saya hanya akan memasang di 25VAC yang penting jangan di bawah supply dari powernya ya biar trafonya tidak panas dan finalnya lebih awet sekarang tinggal kita tes seperti apa untuk hasilnya bagian min masuk ke sini atau ground dari speaker dan untuk bagian plusnya akan saya masukkan ke 25VAC atau bisa juga dicari nanti yang lebih kenceng yang bagian mana atau yang lebih bersih suaranya bahkan coba saya pindahkan ternyata yang paling kenceng ada di bagian 25VAC dan nanti juga saya akan tes ini menggunakan horn atau corong yang imbedansi tinggi sepertinya untuk suara hiknya juga agak terlalu tinggi ya jadi saya akan menurunkan suara hiknya atau mengurangi suara hiknya terlebih dahulu saya akan memasang wilar 4,7N di bagian input untuk mengurangi suara dari hiknya cukup bergurang untuk suara hiknya dan selanjutnya saya akan mencobanya menggunakan horn atau corong toa yang imbedansi tinggi saya menggunakan kabel yang cukup panjang untuk corong toanya sekitar 30m kita lepaskan dulu untuk yang 8 ohm nya karena tidak boleh digunakan secara bersamaannya untuk power yang menggunakan trafo OT karena trafonya nanti akan cepat panas akan saya ambil di 1,1,0 dan 0 karena biasanya untuk horn dengan hik imbedansi itu berada di 100V 100V, 110V dari output trafo ini dan mari kita tes seperti apa untuk suaranya dan untuk kelebihan menggunakan trafo ini itu tadi seperti kalau menggunakan corong dengan trafo matching suaranya akan utuh walaupun kita menggunakan kabel yang mungkin sampai ratusan meter dengan ukuran diameter kabel yang kecil barangkali ada yang sudah menggunakan model-model seperti ini ataupun ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini terima kasih yang sudah mendukung saya dengan subscribe ke channel ini terima kasih terima kasih